Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama Youth Virtual Fest bersama saya hari ini sebagai moderatornya Rian Kipta Julianda Kita sekarang guys akan ada acara yang mana kita akan fokus ke lebih ke scholarship interview Nah kalau yang tadi itu kan session kedua itu kita acaranya itu fokus di scholarship essay ya dari Kak Desi Nah sekarang kita ada Ibu Yanti yang mana Ibu ini adalah kedua prodi, prodi bahasa Inggris di Untang Nah jadi tanpa panjang lebar lagi silakan Ibu Yanti memperkenalkan dirinya Oke langsung ya, oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke hello everyone, oke, selamat bergabung ya Dalam acara hari ini, hari ini saya ingin berbagi sedikit aja tentang how to ace your scholarship interview So saya yakin Anda-Anda yang bergabung di sini hari ini adalah yang semangat-semangatnya untuk mencari beasiswa Dan salah satu hal yang paling penting yang juga sangat menentukan setelah melewati beberapa fase adalah interview Nanti ada slide yang tentang who am I ya actually So my name is Yanti, saya Rezeki So I'm currently a lecturer at English Education Department at KFU Nutan Well I have been teaching for more than 15 years So I'm glad to be invited here to talk about the scholarship interview Hopefully my experience having had been awarded as Australian Development Scholarship Awardee and then also my experience when I had my Fulbright interview will kind of you know help you Go with your interview Okay Okay So Rian Okay Next kid Okay 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 So this is me So I have kind of evidence yeah that picture that was the behind me was the library of my university I graduated from for my PhD yeah it was University of Rochester Okay So as you can see in my kind of data related to this talk today So I had a little bit experience about becoming an interviewee of ADS Australian Development Scholarship It was named and now it changed into Australian Awards right And then I perhaps could help also or share my experience being a Fulbright interviewee as well as interviewer Because well last year I was appointed appointed to become one of the panelists at the Fulbright Master Scholarship selection Next please Okay So what am I going to talk today? Apa sih yang mau diomongkan hari ini? Nah intinya I'll talk about things related to the preparation before the I day Biasanya H day ya tapi disini saya pakai I day, interview day So what I mean here is preparation long before the interview is scheduled Long means okay once you have accepted or you have received notification Sudah dapat pemberitahuan bahwa kalian lolos interview Sudah ada tanggal dan sebagainya Nah itu sudah mulai mungkin 2 minggu ke depannya ya Biasanya dijadwalkan nah itu sudah harus mulai preparation You cannot just do it within one night or the night before Okay And then I will also talk about on the interview day So what should you do? Write before the interview sessions or at the interview And then of course I also talk about at the interview So what should you do during the interview? In what way you should answer the questions? Okay And I think the last but most importantly is common questions that usually ask to the interviewee Especially in the case of beasiswa Interview untuk meraih beasiswa bukan pekerjaan ya beasiswa Okay Next Okay 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 Nah ini yang selalu biasanya diabaikan oleh kita yang apa yang melamar atau apply for beasiswa ya Preparation Again Nah you should keep in mind that you know getting invited Kalau sudah sampai pada tahap diundang untuk seleksi Sorry untuk interview itu berarti kita sudah melalui beberapa tahap Application form atau later kita sudah dianggap bagus makanya lolos Kemudian you know the application form contains of a lot of things right Ada juga disitu essay ada objective statement ya Statement of objectives Nah itu sudah dianggap bagus dan melebihi Ini kan biasanya namanya beasiswa ribuan yang lamar ya Jadi kalau kita sudah bisa melewati seleksi administrasi Seleksi yang you know essay yang apa tadi Essay statement of objective dan sebagainya itu Sudah sampai ke level interview Keep in mind that is a very very precious opportunity Golden opportunity for you to get the chance Jadi jangan di ignore ya jangan disepelekan So how to pay attention to this one of course be well prepared Be well prepared Orang yang datang ke interview dengan persiapan tentunya beda dengan yang tidak Tidak atau sedikit melakukan atau berusaha untuk persiapannya Okay next Okay now I will directly talk about getting ready for the interview day So this is what I said before ya So maybe 2 weeks or right after you got notification ya Pada saat kita dapat pemberitahuan bahwa Okay you we happily for example ya We feel delighted to let you know that you passed that whatever And you are invited for the interview scheduled on this day Okay Nah untuk menunggu atau selama masa tunggu itu Itulah yang harus kita gunakan semaksimal mungkin Sebaik mungkin untuk melakukan persiapan What should we do? Next please Okay Nah biasanya nanti di dalam interview itu penting sekali kita Interview ini kan kalau dibilang sebenarnya kita Sebenarnya tujuan dari interview atau kita Mengikuti interview itu adalah To sell our ideas To sell our self Well in a sense that Kita mencoba Apa Mempromosikan diri ya Menjual ide dan sebagainya Nah jadinya you know kalau kita bawa ke economy or trade For example Kalau dagangan Kalau kita mau Beli dagangan kita Of course we have to try our best To really say something confidently Convincingly Okay to the audience Nah begitu juga dengan interview Interview intinya Intinya adalah kita ingin menyampaikan atau kita ingin meyakinkan Panelistnya atau para interviewnya bahwa Okay saya pantas untuk mendapatkan biasiswa Nah salah satu hal yang harus diperhatikan adalah About yourself You have to know yourself Meaning that Okay dalam hal ini You can think Selama masa persiapan you can think Ya berpikir Refleksi Kemudian diingat-ingat lagi Oh kira-kira Capaian-capaian saya selama ini apa aja ya Kemudian apakah saya pernah dapat penghargaan dan sebagainya Kemudian mungkin karena ini untuk biasiswa Mungkin kita ingat lagi atau kita munculkan nanti Oh saya pernah mempunyai pengalaman penelitian atau meneliti dengan ini misalnya Atau mungkin membantu dosen saya dalam meneliti saya pernah Nah itu atau saya aktif sebagai volunteer di organisasi apa misalnya Sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial apa misalnya So know yourself who you are Well of course ketika nanti ada ditanya Okay misalnya ada pertanyaan Nah make sure pastikan bahwa yang anda menjawabnya adalah dengan menunjukkan who you are In relation to Sehubungan dengan apa yang ingin kalian ajukan atau jual ya Supaya nanti scholarshipnya dapat Jadi bukan hal-hal yang bragging kayak Well IPK saya sekian dan sebagainya Itu apa perlu lah ya Jadi semua Semua candidates juga sudah satu level dengan kita kalau sudah pada step ini ya To call saya 700 atau mungkin berapa Tidak perlu diomongin lagi So know yourself Make sure that kita tekankan kepada poin-poin yang nanti bisa mendukung argumen kita Tentang proposal atau tentang keinginan apa sih kita mau belajar disana apa nah hubungkan Okay next please Okay so ini juga penting Do some research Jadi jangan pasif menunggu datangnya waktu interview tanpa melakukan research apapun Research disini dalam artian Do some research search Cari ya Find out information about the organization or scholarship provider Kan kita di Indonesia yang lagi boomingnya atau ada beberapa ya Banyak scholarship ada Fulbright, ada Australian Award, ada Stunach ya And then di AAD And then mungkin yang paling populer dan banyak dikejar yang pemerintah punya ya LPDP Okay so cari websitenya ya lihat ke websitenya Kemudian biasanya mereka ada publish materi-materi tentang atau seputar organisasi atau mereka sebagai scholarship providers So get those information, learn about those information Itu pasti akan sangat berguna pada saat interview Jangan kita interview itu kadang-kadang ada pertanyaan yang tidak menduga ya Misalnya what do you know about our organization Karena gak ada baca misalnya sama sekali jadi gak bisa jawab So that is bad ya Okay You can also I mean I think everything is there ya on the internet Alumni website bisa juga membantu Sekarang banyak sekali yang menulis di blog-blog ya pengalaman yang telah atau pernah kuliah dengan beasiswa dan sebagainya itu banyak sekali informasi yang bisa diambil, dipelajari dan digunakan Nah intinya kita mau atau tidak Okay next Nah selain tadi mencari tahu tentang organisasi atau tentang provider scholarship yang kita target ingin dapatkan Misalnya LPD, pay for bride dan sebagainya It is also important to learn about the tertiary education system in the countries that we are targeting So taruhlah misalnya kita atau anda ingin mendapatkan beasiswa di luar negeri Nah tentunya harus ya paling tidak kita harus tahu Pendidikan tertiary atau tingkat universitas di sana itu seperti apa sih perguruan tingginya ya Sistem pendidikannya itu seperti apa So you have to find out Kalaupun yang di dalam negeri mungkin kita sistem pendidikannya sudah familiar Tapi tetap saja informasinya harus dicari Okay Nanti hubungannya adalah ketika dan ini memang sangat-sangat penting biasanya pasti ditanyakan something like What do you want to Why do you want to study this major there? Okay Kenapa di universitas itu? Kenapa di Amerika misalnya? Kenapa di Australia itu? Kalau tidak ada persiapan we know nothing Okay We cannot say anything then Nah di dalam interview itu terlihat sekali ya Kalau kita yang persiapan paling tidak ada baca dan sebagainya dengan yang tidak itu kelihatan Okay Jawabannya juga Alright so bahkan bagian dari usaha kita adalah bisa Bisa saja kita menghubungi atau kontak dengan admission staff dari universitas Yang kita Beberapa universitas let's say yang kita targetkan Dan biasanya kalau di luar itu mereka sangat cooperative Mereka akan memberikan apa namanya Balasan ya kadang-kadang malah kita dikirim di booklet dan sebagainya dari universitas mereka Karena mereka kan ingin juga mendapat siswa international ya Jadi that will be helpful as well Kalau kemudian pernah menghubungi pihak universitas juga itu nanti bisa dipakai sebagai tambahan Atau added value ketika menjawab pertanyaan Apakah kadang-kadang ada ditanya sudah pernah menghubungi universitasnya atau belum Atau professor itu So itu added value Jadi jangan merasa ini sesuatu yang nanti useless ya Now Next Next please Okay Now In addition to reading or doing research ya It is also important that you communicate with people ya Orang-orang yang punya pengalaman yang kurang lebih sama dengan Misalnya disini kalau mencargakan BSSL PDP Nah bisa menghubungi mungkin teman kakak tingkat atau apa ya Loser mungkin atau guru dan sebagainya yang pernah menjalani ya Pernah menjalani atau punya pengalaman dalam mengikuti seleksi BSSL terentu Nah seperti yang salah satunya yang mengikuti sesi ini juga adalah bentuk Salah satu bentuk usaha untuk mengejar ya mengejar scholarship Jadi ikuti Sekarang kan banyak sekali lembaga-lembaga setahu saya LPDP juga ada agenda ya yang mengagendakan Promoting their scholarship Fulbright juga begitu seringkali dalam setahun pasti ada mempromosikan datang ke Kalbar ya Biasa di Untan, di Universitas Semua Kemudian Nah itu mereka akan mengadakan session untuk promosi BSSL Nah ikuti Itu biasanya mostly saya yakin itu sesi-sesi gratis ya Jadi jangan malu, jangan ragu, jangan males untuk ikuti-ikuti yang seperti itu Nah sekarang musim internet ini di Youtube banyak sekali Jadi yang bicara tentang you know async scholarship tentang BSSL ini itu yang blog juga banyak So basically learn from those available sources Okay Alright, next Nah ini yang paling penting juga ya Ini paling penting juga do mock interview Mock interview itu semacam simulasi, okay Simulasi Jadi undang lah atau ajak mungkin teman ya Mungkin keluarga atau apa Mungkin bisa awalnya pakai text dulu Suruh mereka tanya ya Tanya And then you practice answering the questions Responding to questions Nah mock interview ini nanti sangat penting untuk mendapatkan feedback ya Baik kaitannya dengan our verbal or non-verbal language Okay Jadi nanti usahakan Tidak harus yang selalu yang dari yang pernah lulus misalnya Tapi banyak sekali sebenarnya peers Kalau feedback itu semua bisa memberi saran Tapi memang lebih baik yang sudah punya pengalaman Atau at least have the knowledge of either the language ya Apakah tentang bahasa, apakah tentang gesture dan sebagainya Atau tentang content Orang biasa juga kalau mendengar Pasti mereka bisa sentuhkan Tadi saya bingung kamu itu jawabnya apa Kamu kayaknya terlalu muter-muter misalnya Feedback-feedback seperti itu sangat-sangat penting Itu gunanya kita mengadakan mock interview semacam latihan Okay Kan jadi kayak beneran gitu simulasinya ya Ada interviewers and then you sit there And then you set the scene ya Jadi setting sedemikian rupa seolah-olah itu real interview Nah gunanya juga untuk of course practice your self confidence The more you practice the more confident you are That is the key Okay next Okay now also before or while preparing ya Sambil mempersiapkan apa namanya untuk interview nanti Jangan lupa untuk mungkin kan kadang-kadang proses pemanggilan Atau pengumuman itu jaraknya lumayan jauh dari ketika aplikasi ya Nah jadi kita udah lupa Well not really lupa but probably agak-agak detail yang apa yang kita tulis Dan sebagainya di dalam application form misalnya itu Kita banyak yang lupa Nah sangat-sangat penting you go back to those application form Assays statement of objective and so on Supaya nanti ketika interview tidak ada ucapan atau ujaran yang bertentangan justru Dengan yang kalian sudah tulis dalam essaynya dalam application form Karena nanti pada saat interview biasanya panelnya bakal dikasih Oke siapa yang kandidat yang ini oke ini essaynya Ini application formnya Jadi kita sambil lihat Jadi kalau ada hal-hal yang kira-kira contradiction And so that will be you know kind of give you minus point Right? Okay so don't forget go back to the application form Assays and so on Alright next Okay so this is actually on the idea or the night before at least the interview day Nah interview ini kan biasanya mostly ya penyedia biasiswa Ada juga yang diselenggarakan di daerah kita sendiri mungkin ya Pontianak I'm not sure Tapi mostly kita harus travel out of town kayak ke Jakarta misalnya ya Setempat di Jakarta atau Surabaya interviewnya Nah jangan datang kesana pastikan Nah ini biasa kalau Fulbright Saya enggak tahu yang lain Kalau Fulbright biasanya diaturkan pesawatnya Yang pasti sehari sebelum jadwal interview itu sudah sampai di Jakarta misalnya Oke jadi tidak yang misalnya interviewnya siang pagi baru disampaikan No biasanya sehari sebelumnya So to make sure that you are safely reaching the venue ya Things like that And you have enough time to take rest So malam sebelumnya tidur Okay tidur yang nyenyak Well memang bakalan tidak bisa dihindari ya namanya Ah this interview Sebenarnya nervous dan sebagainya Malah tidak bisa tidur sebetulnya paksa ya Because rest is very important Okay biar besoknya enggak terkuap-kuap dan sebagainya Kalau sampai satu malam malah enggak tidur ya Okay nice Okay this is also important Kalau dijadwalkan pagi of course bangun awal ya bangun awal Ini timing nih timing penting sekali Jangan menyepelekan Kadang-kadang ada yang misalnya jam 8 sudah interview Nah ini misalnya kalau kita ambil kondisi Jakarta itu kan Kita harus antisipasi dan sebagainya Nah bangunnya subuh Mungkin sholat dan sebagainya Mandi dan sebagainya Kemudian usahakan Dari malam sebelum itu direncanakan Saya mau breakfast apa misalnya Atau dimana dan sebagainya Jadi enggak besoknya tiba-tiba bangun tank Langsung sudah mau jam 8 misalnya Kalian belum breakfast belum apa Okay Yang ada kalau interview perutnya bunyi-bunyi misalnya ya Nah itu kan Mungkin panelistnya enggak dengar sih Cuma kita nyundir jadinya Oke Lapar haus dan sebagainya kan Kalau tidak akan sedikit banyak mempengaruhi Okay Next Okay Okay of course This is the very important point You have to pay attention to Come on time Karena kalau telat itu Ini kan baru datang terus telat Nah itu sudah first impression From the interviewers itu sudah Oh okay come on He couldn't know She couldn't be on time So Jadi sudah ada negative judgment Dan itu baru di awal Dan biasanya bisa jadi mempengaruhi Psychologically you know The running of the interview itself Jadi sekali lagi mungkin kayak Again kayak kota-kota besar itu Well termasuk Pontianak misalnya itu Kita antisipasi ya Ada macet dan sebagainya Itu benar-benar jauh-jauh sebelumnya Nah kadang-kadang juga ada yang Misalnya seseorang itu biasanya Ada yang kalau dia nervous Sakit perut lah Pengen ke belakang lah Dan sebagainya Itu kan juga perlu timing ya Jadi kalau buru-buru Tiba-tiba udah terlalu dekat datangnya Dengan waktu interview kalian Nah itu bahaya ya Maksudnya bakal tingkat Nervousnya makin tinggi justru Oke kalau datang aja awal Mas tempat duduk dan sebagainya That is better Much much better Oke next Alright so choosing the dress Oke I think this is Everyone knows this But sometimes ya Kadang-kadang hal-hal kecil seperti ini Tidak diperhatikan Nah itu juga somehow ya Kadang-kadang bisa jadi mempengaruhi Kelancaran interview Ya yang Interview ini kan sesi formal ya Formal lah Mungkin minimal yang Men probably Can just wear Kaos Sorry not kaos Kemeja berkerah ya Kemeja berkerah Apakah pendek Yang panjang lebih baik ya Pakai batik dan sebagainya Yang perempuan juga seperti itu Pakai baju formal Cowok Cewek tidak mesti juga harus pakai jazz Tapi paling tidak Pakai glows yang formal ya Kalau cewek mungkin Baju batik yang biasa Kalau dia lihat ke guru dan sebagainya Kalaupun pakai Pakai rok silahkan Yang cewek Cuman ya jangan yang You know the length ya Atau kalau mau put Sedikit makeup That's fine Which is not You know Too much ya Jangan sampai kayak lenong Misalnya kan itu kan Catching It might catch The interviewer's Attention But not in positive way So Malah bikin distraction ya So Be mindful about this Serambut mungkin Yang cowok Yang cewek jangan sampai Mungkin yang cowok Koninya jadi selama interview Sibuk gini-gini ya Nah itu kan nanti Interviewnya Interviewernya juga Merasa terganggu Atau yang cewek rambutnya diurai Ujungnya ketika ngomong Ada yang masuk bulut lah Sudah macam So I mean Mungkin diikat ke belakang Yang pakai kerudung Jangan brosnya disana Sini-sini misalnya So You know Alright So just be appropriate Formal attire Right Next Good Okay So Smile of course ya So when you are invited to get in Biasanya nantikan sesi interview itu Dalam ruangan ya Biasanya dalam ruangan Ini beda-beda siswa Saya rasa beda juga jumlah dari panelistsnya Tapi biasanya memang Lebih dari satu ya Kadang ada yang tiga Tiga atau empat Kadang ada yang lima ya Jadi biasanya bertempat di dalam Ruangan Yang tidak terlalu luas Of course And then Disediakan Tempat duduk And usually Interviewernya juga Kadang-kadang ada yang duduk bertekatan Kadang-kadang juga ada yang mengambil jarak Jadi Biasanya ada moderatornya Nanti yang akan memanggil Nah ketika dipanggil ke dalam Itu ya janganlah mukanya masem ya Pastinya senyum Ke moderatornya Senyum ke interviewernya Gugup sih gugup Tapi jangan lupa senyum Oke Jangan juga ketawa-tawa ya Begitu masuk juga ketawa-tawa Nanti Aneh juga Oke All right Next Okay Now This is not easy Ini tentunya tidak Tidak mudah ya dilakukan Trying to focus on the question Kadang-kadang ada aja yang Yang tiba-tiba tadi ditanyanya gini Pada saat itu kita sedang memikirkan hal lain Ujung-ujung jadi apa yang ditanyakan tidak Bukan itu yang kita jawab Jadi Biasanya nanti moderator akan meng-guide ya Jadi silahkan kesempatan pertama diberikan oleh Untuk misalnya ibu ini atau bapak ini Nanti time Jadi selama beliau atau satu persatu itu bicara atau bertanya Usahakan untuk tetap fokus Kemudian Jawabannya juga jangan yang kemana-mana dan panjang-panjang ya Be brief and precise Kemudian to the point Kemudian also show you're confident Okay Confident means Of course when you speak up The interviewers can judge ya Whether or not you're saying it confidently or not And also be honest It's very important Jangan Tadi saya di awal bilang Interview ini kan kayak menjual istilahnya ide ya Mempromosikan diri kita supaya bisa lulus sebaik mungkin Hal-hal yang bagus Tapi jangan juga tidak jujur Karena You know yang namanya interview itu tidak one question one answer Of course dari your response your question Nanti bisa muncul pertanyaan You know lain yang berhubungan Bisa kemana-mana juga So itu cara dari interviewers untuk melihat dia ini ngomong jujur atau sekedar ngarang-ngarang Nah itu kan nampak ya Tissure-nya, kalimatnya dan sebagainya itu nampak Jadi bisa di Bisa di So be honest Okay Katakan yang baik-baik tapi memang yang benar-benar terjadi itu aja Okay Next Okay Okay Of course Terus Grace Please leave the room Okay That is to end the interview Okay next Okay now we come to common questions ya Common questions Ini Sebenarnya saya juga beberapa kali intinya ya Walaupun Walaupun setiap provider itu punya Misi-tisi masing-masing And also the ways they want to select their candidates Tapi ada aturan yang universal Yang beberapa pertanyaan itu yang pasti ditanyakan di setiap sesi interview Bahkan ada yang sesi interview Untuk scholarship juga mirip dengan Untuk job interview misalnya ya Ada pertanyaan universal Nah this is what I'm going to discuss And again it is very important to know that Misalnya nanti yang saya cantumkan di sini yang saya bicarakan di slides Misalnya hanya misalnya 5 questions Tapi 5 question itu Itu istilahnya induka lima Okay nanti pada saat interview itu pasti akan digali lagi Dikali lagi oleh interviewernya Okay Alright now let's see the first question Next please Okay Biasanya this question Sound simple Okay tell us about yourself Okay tell us about yourself Ini kalau Ini jadi kalau dalam budaya kita English English ya English native speakers Itu sebenarnya kalau Could you please describe yourself Nah itu Seperti Pertanyaan wajib ya Setiap kali melakukan interview Termasuk kalau Melakukan interview untuk Penambilan data Dan sebagainya Itu pasti yang awal-awal ditanya Tell us about yourself Could you please describe about yourself Nah untuk Remember Ini kaitannya sama beasiswa Of course Of course you do not need to say Well I was born in My father My mother You know My weight is Blah 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 And Lagi-lagi misalnya promosi tentang When I graduate Or when I finish my bachelor IPK saya 4 So Hal-hal yang kayak gitu Tidak penting ya So Try Ini yang Ini kaitannya tadi dengan Know yourself Ya tadi yang di awal saya bilang Di level persiapan Karena kalau pertanyaan yang ini Kalian tidak siap Ini jangan dianggap seperti Ya Of course saya tahu Of course I know who Myself is But But then when you just question Ya sometimes Bingung kita Saya siapa ya maksudnya apa sih Oke Jadi Penting sekali mencari informasi Bagaimana sih kalau ditanya tentang Tell me about yourself Jadi kalau Tadi yang Hasil Research kita bisa bermanfaat Ketika untuk menjawab pertanyaan ini Misalnya Again Kita Misalnya Ingin mengajukan atau mengambil Beasiswa Masters Ya misalnya di Let's say Kusol Misalnya Jadi You can tell about who you are Mungkin anda mengajar Mungkin anda guru Ya sudah lama Berapa lama jadi guru Atau misalnya government Atau private Atau courses Dan sebagainya And then Ketertarikan kita Misalnya kenapa saya Mencintai misalnya Bidang ini Misalnya Nah kedepannya saya Ingin apa Nah itu bisa diungkapkan So Basically The purpose of The interviewers Asking you this question Is really To see Okay The perspective Or the potentials In you Ya That deserve To be awarded The scholarship Jadi Are you unique What is your Similar What is your differences Compared to other Candidates Misalnya Jadi kalau itu yang kita Tunjukkan Jadi jangan hal-hal yang Misalnya kayak tadi IPK 4 Misalnya dan sebagainya Again Yang lain juga banyak kali ya Kayak gitu ya Oke Hal-hal yang tadi saya bilang Kalau pernah terlibat dalam Oh saya pernah meneliti Nah itu bisa jadi Men-encourage the interviewers To ask you more Or further about it Nah ketahuan Kalau bohong Jadi kalau ditanya detailnya Meneliti tentang apa Is it your own research Did you publish it Dikejar dengan pertanyaan Nah kalau bohong Ketahuan Bisa jawab Right Okay Next Alright This is also one of the The question The common question Asked in the interview Because the interviewers Want to see you know How strong you are How strong you are In terms of Facing difficulties Setelah nanti Misalnya Keterima ya Di beasiswa Di beasiswa Di luar negeri Atau dalam negeri Nah selama melaksanakan Studi itu kan Tentunya Banyak sekali tantangan Tantangan yang harus Kita mampu atasi ya Nah from this point The interviewer Would like to know How strong you are In terms of handling You know problems Or difficulties Jadi Jangan juga Kalau misalnya How do you overcome hardship Atau biasanya kadang-kadang Is there a point In your life That you face Difficulties Apakah Pernah nggak Kamu tuh Menemui kesulitan Yang sangat-sangat You know Sulit Misalnya Masalah yang sangat-sangat sulit Kemudian Coba ceritakan Bagaimana kamu mengatasinya So Disini tipsnya adalah Ambil Satu Contoh aja Tapi detil Jangan oh Saya pernah gagal Lagi-lagi misalnya Cerita tentang Oh saya dulu tuh Waktu kuliah Mata kuliah saya Itu empat Ada yang dapat D Nah Itu saya Saya berusaha Sampai akhirnya Saya bisa dapat A Itu kayaknya Pertama Anda dapat D Oke Yang kedua Oke dapat A itu Maksudnya That is not unique That is not showing You know Really what you will face later Ya Mungkin bisa ambil Mungkin suatu waktu Misalnya tentang Oke dulu pernah Saya kan kuliah jauh dari orang tua Mungkin ada satu semester Misalnya ya Saya nggak dapat kirim Mana sebagainya Financial problems Maybe that I have to decide To leave Or to take leave Ya Saya harus memutuskan Untuk stop out Dan sebagainya Kemudian saya harus kerja Dan sebagainya Untuk kemudian kembali Bisa kembali ke Kuliah lagi Dan menyelesaikannya Itu salah satu Hal yang bisa diangkat Atau mungkin Misalnya ada Sakit Entah orang tua kita Atau apa Atau kemudian Pasus bully Misalnya ya Nah ini juga Biasanya kalau untuk Orang luar ya Orang luar Ya kita juga sih Tapi kalau luar itu Kalau kita ceritakan Cerita tentang bully ya Socially Itu biasanya Menarik So Asal jangan bohong Kalau gak pernah dibully Jangan ngomong tentang bully ya So Again Be honest Okay Be honest So this is Again the way The interviewers Want to know How strong you are In terms of facing Difficulties And especially later When you got a scholarship Jadi tidak ada Nanti kalau sudah masa-masa kuliah Ada yang Stress lah Berarti salah pilih Well stress sih wajar Tapi misalnya sampai gila Atau sampai Misalnya mau bunuh diri Dan sebagainya ya So that is Diusahakan Sedih mungkin itu Didetect Dideteksi oleh Para interviewer Makanya Biasanya Ada yang dari Kalau di Indonesia itu Biasanya ada Kalau LPDP itu Katanya ada yang dari Psikosikiater ya Jadi bisa dari jawaban kita Respon kita itu Bisa mendeteksi Oh orang ini gini-gini Seperti itu Okay Next Okay So Ya Ini tentang Planning Short term Long term So this is not about This is not a literal Question Tidak literally Tanya Kamu nanti di mana Dalam waktu 5 tahun Saya bakal di Hawaii Saya bakal di Indonesia No That is not the That is not the point Jadi kalau Tanya Where do you see yourself In 5 years Oh Mungkin nanti dalam 5 tahun Saya membayangkan Saya membayangkan Saya merencanakan bahwa Nanti sepulangnya Studi saya Saya akan Atau selama Studi saya nanti Kalau saya Dilulus dalam Biasis Biasiswa ini Saya akan ngambil beberapa Kurses Kemudian Lulus dari kurses itu Berarti saya punya skill Saya punya knowledge Yang bakal saya gunakan Misalnya Untuk mengelola Apa Misalnya kursus-kursus di daerah marginal Misalnya ya Bahasa Inggris ini Yang kaitan dengan Atau mungkin saya mau Bangun ruang baca Dan yang tujuannya adalah untuk Apa EFL literacy Learning dan sebagainya Jadi Disitu Interviewer bisa melihat Oke Orang ini Nah Jadi Jadi Bener-bener dikatakan Dengan Nah, kayak gitu kan jawaban orang yang ragu ya Jadi itu bakal kick out dari Dia gak jelas Cuman ikut follow the flow So, not a good candidate or potential candidate dan sebagainya Jadi, be careful ya And pertanyaan-pertanyaan ini juga tadi perlu preparation Untuk dapat menjawab pertanyaan ini Okay You can talk also about your contributions Nanti kalau saya sudah dapat beasiswa ini Saya bisa ngambil ini Saya bisa ngambil kursus matahulia ini itu Saya dapat pengetahuan keterampilan ini Nah, kan sekarang saya misalnya ya Saya lagi aktif-aktifnya volunteering di rumah baca ini Nah, misalnya mudah-mudahan nanti pulang Saya bisa menjadi trainer misalnya Atau apa untuk bisa men-train human resources Di rumah baca itu misalnya Jadi, hal-hal yang nyata Nah, itu juga menjadi nilai plus Yang kalian kerjakan selama ini itu apa Nah, itu bisa jadi nilai plus Okay Planning Alright Next Okay Nah, ini sebenarnya pertanyaan ini kan meng-cover semuanya Cuma kan interviewernya pasti dari yang education form Dari AST, dari study objectives Kan pastinya meng-assess whether or not You know, these specific candidates deserve Deserves to get the scholarship Kan scholarship itu nyangkut uang banyak ya So, of course interviewers tidak mungkin salah pilih Okay Nah, salah satu caranya Oke, mereka menilai tapi mereka perlu tahu juga dari your perspective And they can judge from your answers or response Jadi, kalau ditanya Why do you deserve this award? Nah, this force This is jawabannya harus yang menjual Istilahnya ya Yang meyakinkan Ini tadi bahwa Pengetahuan kita tentang Mata kuliah-mata kuliah tertentu Atau kelebihan-kelebihan tertentu Yang ditawarkan oleh Certain universities Ya Atau profesor apa Atau ilmu apa Lab-nya lengkap dan sebagainya Nah, ini Bisa mendukung Kemudian Di sini basically Kita tunjukkan Oke, saya punya kelebihan ini, ini, ini Achievement saya yang ini Nah, achievement tadi bukan berarti Well, my SAT My Tufol is 700 My IPK or GPA 4 Dan saya no, no that one So, mungkin tadi Why do you deserve this award? Well, kalau saya Well, saya punya kemampuan Saya sudah punya pengalaman Oke Selama ini saya terlibat di sini-sini-sini Hanya Yang saya butuhkan adalah Lebih banyak ilmu lagi Ketika Kampilan lagi Nah, itu sebabnya saya Apply this scholarship And really Really eager to get Or to be nominated Or to be awarded Kenapa itulah Kenapa misalnya Penting sekali Saya dapat BSSY ini Karena nanti Gini-gini-gini Misalnya ya Make sure Ketika ditanya juga Ada yang menunjukkan Misalnya Work ethics ya Bahwa Oke, nanti bisa disembuhkan Dari jawaban Anda Misalnya Oh, oke Dia pekerja keras Dia sanggup Menerima tantangan Oh, dari situ Kita bisa lihat Capaian-capaian Oke, dia banyak membantu Di masyarakat Misalnya ya Kadang-kadang Hal-hal kecil Misalnya kayak Biasanya Kalau kita Apply scholarship Keluar negeri Itu yang ditanya Pasti Why US? Jangan jawabannya Misalnya Why US? Jawabannya Well Ini Ini saya Pengalaman pribadi Pengalaman pribadi Maksudnya kemarin Ada yang Jawab bahwa Well I'm Well dengan gesture ya Tadi saya bilang Gesture itu penting High contact itu penting Jadi jawabannya Mungkin misalnya Well I Since I was a child I love to watch American movies Misalnya Kan Yang kayak-kaya gitu Tidak ada Berkaitan dengan Your study Oke Dengan yourself Misalnya Kalau Anda adalah Seorang guru Dan berniat Nanti untuk Ngambil Tissol Misalnya English major Whatever Then you have to Talk about The strength Of certain universities Misalnya ya In terms of Providing you With what you need Regarding your Future plans Jadi Jangan ngomong Yang aneh-ane Well dari kecil Saya tuh udah terbiasa Nonton film Amerika Jadi saya pingin Ke Amerika Nah itu kan Hello Gitu kan Emangnya Biasa mau Biayain kamu Kesana Buat Buat Lihat You know Something like that Kemudian Kemudian kalau Ditanya Jadi nanti Apa Kalau ditanya Lagi Why do you deserve What is your What is the strength That you have Nah kita harus Memangkanya ini Kaitan lagi Tadi dengan Know yourself Kelebihan saya Apa sih Bisa saya Sampaikan Yang bisa Ngeyakinkan The interviewer Aware of that You know Of course That okay That every Applicant Of course Want to be Funded To get the Funding Okay But you do not Need to kind of You know Back So Avoid Saying those Things Okay Next Okay Tadi itu Beberapa Pertanyaan Ya Common Questions Dari yang Saya alami Atau Sepanjang Pengetahuan saya Yang bisa Yang biasa Ditanyakan Tapi There are Cases Tadi di awal Saya sebutkan Bahwa Interviewer Sorry Scholarship Providers Kan punya Ciri khas Masing-masing Punya Visi Misi Masing-masing Nah ini Biasanya Juga Bisa jadi Berpengaruh Terhadap How The interview Is handled Or held Ya Nah Saya sempat Kemarin Menanyakan Alumi Yang baru Saja lulus Biasa LPDP Ya Kalau yang Pengalaman saya IDS Fulbright Biasanya Fire Fulbright Itu Biasanya Panel Kemarin Itu Let's say Empat orang Kami Empat orang Di ruangan Gantian Bertanya Ya Dulu ADS Juga Beberapa Orang Ada yang Dari luar Ya Dari negara Yang kita Tunjuk Ada yang Dari Dosen Perguruan Tinggi Di Indonesia Yang Perguruan Tinggi Yang Top Rang Ini lah Misalnya Ada juga Yang dari Perusahaan Jadi Berbagai Background Nah Kemarin Saya Sempat Nanya-nanya Juga Kepada Pengalamannya Untuk share Nah Sini saya share Lagi Dari pengalaman Alumi saya Yang baru Lulus LPDP Untuk ke luar negeri Nah Jadi Katanya Kalau Biasanya Kalau LPDP Nah You can learn About this More On the Website LPDP But For more Detailed Tapi These are Some of the Cases That you can Antisipate Biasanya Kalau LPDP Katanya Biasanya Ada dua Tahap Ada Satu Dua Kemudian Biasanya Panelistnya Itu Terdiri dari Ada orang Pemerintahan Ada Psychiator And then Ada Bahkan Dari Badan Intelligence Kemudian Ada Dosen Kemudian Ada Professional Professional Means Depending On Ada Scientists Ada Mungkin Orang Yang Kerja Di Perusahaan Di Bangga Sebagainya So Ini Dari Beberapa Background Juga Tapi Important Note Disitu Ada Government Ada Intelligence Jadi Saya Mungkin Ini Karena Biasiswa Yang Provide Adalah Pemerintah Indonesia They Want To Make Sure They Are Sending The Correct Person Also So Makanya Orang Orang Inilah Yang Kompeten Untuk Meng-assess Sejauh Mana You Deserve Or You Are The Correct Person To Be Awarded With The Government Scholarship Oke Nah Biasanya Nanti Kalau Yang Untuk LPDP Kan Karena Ada Yang Indonesian Ada Yang Universities Ada Yang Luar Negeri Nah Katanya Biasanya Bahasa Yang Digunakan Itu Ada Dua Indonesian Ada Interview Yang Khusus Bahasa Indonesia Katanya Khususnya Kalau Yang Tentang Nationalism Candidate Kemudian Ada Yang English Sesi Satunya Itu English Kalau Of course Kalau Namanya Fulbright Kalau Australian Word Well Everything Is handled Or Is held In English Only But Biasanya Karena Di Indonesia Panelist Nya Adalah Orang Orang Luar Yang Sudah Lama Tinggal Di Indonesia Jadi Kalaupun Nanti Kita Tidak Perlu Terlalu Khawatir Dengan Bahasa Kalau Lupa Misalnya Sudah Tidak Ingat Sekali Pokoknya Apa Ini Dalam Bahasa Indonesia Can Code Switch I Don't Think That Is A Problem Karena Panelist Nya Juga Satu Dua Kata Dalam Bahasa Indonesia Mereka Paham Okay So That Is Not A Problem Next Okay Next Okay So Things To keep In mind Well Everything Should be Kept In mind This All Slides But You See All In All Interviewers Want Affirmation Ya Para Interviewers Itu Kan Ingin Kepastian Ingin Memastikan Bahwa Okay You Are The Right Person For This Scholarship Karena Uangnya Gede Yang Mau Dikasih Jadi Tidak Sembarangan Ngasih Ini Job Kita Sebagai Interviewee Untuk Bagaimana Caranya Saya Ini Yang Pantos Dapetin Disiswa Itu So Ini Yang Kembali Lagi Di Awal Be Prepared Knowledgeable Be Critical Your Answer And Respond Convincing Ini Yang Selalu Saya Tekankan Karena Istilahnya Ini Keywords Penentuan Pemberhasilan Interview Kita Next 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 Okay Okay I Think He Okay Wait Oh I Think I Okay Could you Please Go Back Go Back Yeah Oh Yeah I was Wondering Did I Miss The Slide Okay So Ini Lanjutan Tadi Bedanya Antara BISISW1 Ini Khususnya Saya Ngomong Tentang LPDP Karena Kalau di Fulbright Tidak ada Ditanyain Pancasila Undang-undang Dan sebagainya Tapi LPDP Katanya Ada Points Yang Untuk Meng-assess Your Nationalism So Ditanya Tentang Pancasila Undang-undang Pastinya Pancasila Harus Apal Jangan sampai Anak-anak Sekarang Kayaknya Banyak Juga Yang tidak Tau Pancasila Lima Sila Dan apalagi Undang-undang Kalau Zaman dulu Kan Setiap Pasal Apal Sekarang Sulit Sekali Mungkin Pembukaan Undang-undang Banyak Yang tidak Apal Nah Itu Mungkin Kalau LPDP Harus Benar-benar Dikembangkan Belajari Kemudian Pengetahuan Tentang Isu Mutakhir Ini di Fulbright Juga ada Pastinya Ditanyakan Di ADS Jadi Yang sekarang Lagi Booming Itu Isu Apa Biasanya Kalau Bisa jadi Political Nah Political Itu Biasanya Again Kalau Kan Bisa Dilihat Mungkin Indikasi Kearah Let's Crime Dan Sebagainya Itu Bisa Dilihat Dari Respon Jawaban Interviewee Jadi Your Position Also Apalagi Ini Kalau Menyangkut Pemerintahan Kan Pasti Mereka Ingin Kita Berpikirnya Jangan Yang Sampai Against The Government Goals Or Purposes Jangan Sampai Kita Mengatakan Oke Bagaimana Tanggapan Isu Atau Tanggapan Anda Tentang Isu Ini Misalnya Bagaimana Blah-blah-blah Jadi Usahakan Di Satu Sisi Mungkin Kita Berusaha Netral Dan Usahakan Jangan Sampai Against Against The Government Jadi Itu Sebenarnya Kalau Jelas Jelas Nantinya Anda Akan Menjadi Pochianet Atau Akan Tidak Akan Pulang Dan Sebagainya Nah Itu Kan Bisa Membuat Gagal Kemudian Nanti Pasti Ditanya Tentang Atau Social Services Itu Sangat-sangat Membantu Jadi Sebenarnya Yang namanya Untuk Memperoleh Biasiswa ini Kan jauh-jauh hari Harusnya Direncanakan Bahkan Sejak kita Masih kuliah Misalnya Di S1 Misalnya Rajin-rajin Terlipat Di Kegiatan-kegiatan Sosial Voluntary Dan sebagainya Itu pasti Nanti ada Manfaatnya Jadi Kalau Selama Jadi Mahasiswa Jangan Yang cuman Duduk Di kelas Aja Ngerjakan Ini PK4 Tapi CV-nya Kosong Tentang Kegiatan-kegiatan Lain Di luar Tidak Akan Membantu Karena Benar-benar Yang akan Membantu Kita Nanti Adalah Memang Keterlibatan Kita Dalam Banyak Hal Karena Kalau cuman Duduk Kuliah Dan sebagainya Itu Mostly People Can do That Right Tapi Kalau ada Yang Keterlibatan Voluntary Dalam Hal-hal Yang Sangat-sangat Membantu Di masyarakat Nah Itu Nilai Plus Oke Jadi Ini Saya Sambil Mungkin Masih Mahasiswa Jangan Hanya Datang Ke kampus Duduk Mendengarkan Kuliah Mengerjakan Tugas Dan sebagainya IPK Tinggi Tapi Tidak Punya Pengalaman Yang lain Selain Akademik Misalnya IPK Tinggi Bagus Nah Apalagi Kalau Sudah Rendah Apalagi Kalau Yang Nilai IPK Rendah Misalnya Kerjaannya Karena Menduduk Datang Kuliah Ngerjaan Tugas Mau terlibat Dengan Kegiatan Lain Itu Jadi Balance Sebaiknya Balance Usahakan Cari Pengalaman Sepaya Mungkin Nanti Kedepannya Itu Bakal Berguna Contohnya Salah Satunya Ketika Melamar Biasiswa Oke Kemudian Biasanya Kalau Ada Pertanyaan Personal Yang Good Marriage Atau Job Seeking Yang Saya Tahu FDF Lumayan Kalau Ditanya Misalnya Misalnya Nanti Kalau Di sana Kertemu Dengan Seseorang Di sana Nanti Maksudnya Di luar Negeri Yang Mengajar Kamu Menukah Jadi Respon Kamu Gimana Ini Jangan Sampai I will Marry him I will Marry her I will Agree Marry him Or her Bakal Menjadi Mungkin Minus Point Untuk Dipertimbangkan Walaupun Kalau At the end Terjadi Bahwa Kita Dapat Jodoh Di sana Itu kan Beyond Our Expectation Tidak Kita Bukan Sesuatu Yang kita Rencanakan Dari Awal Maksudnya Jangan Sampai Nanti Itu Menjadi Alasan Salah Satu Alasan Saya Melamar Di Studi Di US Adalah Saya Mau Cari Bule Misalnya Suami Itu Istri Misalnya So That Should not Be The Point And then Of course Job Also Nah Namanya Ini kan Tadi Biasa Pemerintah Yang Of course Kita Maunya Kita Balik Lagi Ya Rata-rata Biasa Seperti itu Bahwa Setelah Setelah Mengenyam Pendidikan Di Luar Kita Akan Kembali Dan Menggunakan Atau Memanfaatkan What we Have Already Achieved During The Studies Itu For Our Country Home Country Jadi Bagaimana Kita Bisa Mengimplementasikan Makanya Tadi Ada Pertanyaan Where Will You See Yourself Five Years Nah Itu Kontribusi Kamu Apa Setelah Itu Tulang Bahkan Disini Nanti Ditanyakan Oke Kalau Disana Ada Tawaran Job Yang Bagus Kamu Mau Milih Tetap Disana Atau Pulang Nah Hal-hal Yang Kayak Gitu Tricky Jadi Gimana Caranya Jawabannya Yang Meyakinkan Jangan Bilang Langsung Explicit Bahwa Of course Kalau Tawarnya Menarik Saya Kan Stay Disana Itu Gagal Bisa Menjadi Gagal Oke Bisa Menjadi Alasan Interview Untuk Mengurangi Dari Interview Kalaupun Nantinya Misalnya Oke Setelah Pulang Ada Sarat Sarat Imigrasi Harus Stay Dua Tahun Sebagainya Kemudian Kembali Bekerja Disana Itu Lain Hal Anda Sudah Tidak Lagi Terikat Dengan Provider Nya Atau Gasiswa Oke Alright And Next Next slide We have We have to Keep Keep That Okay You know Legit Yeah Flashback Tadi Oke Keywords Ya Alright So I think That is it I believe That there Will be Some Questions In your head Silahkan Kalau ada yang Ditanyakan Terima kasih Oke Terima kasih Memianti Wow Amazing And it's Very Wonderful Memang materinya Itu Lugas Lugas Tepat Dan Sangat Merangkum Untuk Bagaimana Async Our Scholarship Interview Nah Ini kan Mem sendiri Kan Sebagai Salah Satu Panelist Interview Full Break Scholarship Jadi Istilahnya Ini dapat Info Dari orang Dalam Oke Sebelum Kita lanjut Ke sesi Pertanyaan Saya mau Minta Beberapa Sponsorship Kita Di Youth Virtual Fest 2020 Powered by Best Partner Education Dan Excellent Language Studio Sponsorship Kita Adalah Kompas TV Kampung Kors TRI Prima Jaya Radium Jadin Tribun Pontianak Polare Hotel Kini Dan Shulicious Terima kasih Udah Jadi Bagian Dari Acara Kita Terus Guys Ingat Ini kan Acara Donasi Jangan Lupa Untuk Menyalakan Donasi Kalian Dan Untuk Informasi Lengkapnya Bisa Dicek Di Deskripsi Di Bawah Di Channel Youtube Kita Oke Kita Langsung Saja Panjang Lebar Lanjut Ke Pertanyaan Ini ketika eye to eye dengan interviewer oke alright should I address it directly? saya langsung jawab oke jadi kalau misalnya saya bilang calm down, itu kayaknya kelisir sekali ya Pak, memang setiap orang, siapapun dia, mau yang sudah well experience atau belum kalau dihadapkan dalam situasi dunia tentunya nervous itu ada dan biasanya masing-masing kita punya cara sendiri untuk mengatasi nervous ini, kalau saya biasanya misalnya ada sesuatu yang saya pegang misalnya jadi jangan tangan kemudian ini perlu latihan juga untuk event, untuk stay focused juga perlu latihan, jadi tadi yang saya bilang berkali-kali melakukan simulasi move interview, paling tidak kalaupun kita tetap nervous itu pasti tapi paling tidak levelnya berkurang oke, paling tidak levelnya berkurang jadi misalnya hal-hal yang tadi kayak minum cukup dan sebagainya itu juga secara physically, secara psychologically juga bisa jadi pengaruh jadi kalau cara mengatasi rasa nervous ini again biasanya mungkin kita harus refleksi diri juga misalnya kalau saya maksudnya we know our self right? we know our self jadi biasanya orang untuk mengatasi nervous ini again itu hal yang normal ya bisa dengan cara yang beda-beda kayak tadi saya hal kecil misalnya saya perlu kupen, masih harus ada kupen yang saya pegang misalnya ya saya bawa pen minimal saya pegang aja nah itu bisa bisa jadi sesuatu yang membantu membantu kemudian mungkin tapi jangan sampai ya tentunya bawa pulpen jangan yang letak ketik ketik itu ya itu juga nanti kita tidak nervous tapi yang malah jengkel adalah interviewernya klaklik-klaklik misalnya ya malah gini-gini misalnya so itu yang bisa saya katakan nervous is okay nervous is normal it is always there pasti selalu ya dihadapi kita tidak bisa hilangkan nah yang pasti coba pelajari dulu kira-kira kalau saya ini apa ya yang kira-kira bisa bikin saya tenang gitu oke hal-hal kecil kayak gini tadi mungkin bisa membantu yang pasti latihan itu bisa mengurangi oke ya penting practice dan memang ada silahnya practice makes perfect itu ya memang benar jadi ini tergantung jam-jam juga ya mungkin guys karena kadang-kadang kita juga nervous itu karena kita tidak tahu tidak tahu apa yang kita hadapi dan tidak mempersiapkan diri ya kaitan sama preparation oke kita ke pertanyaan selanjutnya mem ini kita ke Aditya Fadilah Siddiq ini mem apakah ada indikator yang terlihat ketika seseorang menjadi overconfident saat interview bagaimana menghindari diri agar tidak overconfident ya oke sebenarnya banyak sekali maksudnya ada beberapa hal ini kalau kita lihat misalnya dia ngomongnya itu seolah-olah confident itu bagus kalau over juga mungkin you know ketika anda bragging dan sebagainya ngomong ngomong hal-hal yang nampak sekali bahwa itu sebenarnya tidak real misalnya ya itu interview bisa lihat mungkin dari pilihan kata kemudian bisa jadi dari gesture ya gaya bahasa tubuh sorry bahasa tubuh nah kemarin saya cerita sikit tentang pengalaman pengalaman kemarin saya menginterview ya jadi ada yang bahasa tubuhnya itu sangat maksudnya bisa dikatakan agak ganggu misalnya yang oke tidak maintain eye contact dengan yang gini gini ya misalnya ya atau well ngomong dengan gaya bahasanya yang tidak ngomongnya itu tidak genuine misalnya kayak well we can so susah saya ngomongnya gimana ya gaya ngomongnya dari pilihan kata gesture gaya bicaranya itu bisa kita indicate he has too much confidence confidence bagus tapi mungkin kalau too much kadang-kadang bisa jadi mengganggu ya atau bisa jadi terlihat bahwa sebenarnya dia gak tahu apa-apa misalnya atau tidak siap oke jadi sekali lagi mungkin ini memang masalah itulah preparation lagi terus lebih benar ya gesture tubuh saat interview itu bagusnya seperti apa gitu ya itu yang harus benar harus dipelajari dan dipersiapkan kan untuk kita kan akan confident kalau kita bisa menjawab sesuatu sesuai dengan proporsinya nah kalau kita yang ditanya beda dengan yang sebenarnya yang diminta atau di expect oleh interviewernya kan itu kayaknya tidak meeting nah again preparation knowledge about the common question usually ask bisa menambah confident oke jadi sudah kejawab ya mungkin ya kepada abang aditya ini oke selanjutnya kita ke ini tadi benar saya bisa nambah sedikit aditya aditya kayaknya yang my student yang debater itu nah mungkin agak beda ya aditya kalau kalau jangan sampai mendebate oke jangan sampai mendebate being critical is needed tapi jangan again tadi pilihan bahasa pilihan kata jasih dan sebagainya jangan sampai seolah-olah menantang challengingly interviewers in not a good manner let's say because being too confident misalnya oke oke mem terima kasih selanjutnya lagi kita ada pertanyaan dari Christine Devi Claudia disini halo mem berdasarkan pengalaman mem menjadi full breaks interviewer kandidat seperti apa yang biasanya mendapatkan perhatian lebih dari mem saat wawancara dengan yang mem pilih untuk bisa mendapatkan beasiswanya how to get your attention mem alright kalau saya sih misalnya dari segi apa well of course the way he or she answer to my question right misalnya kalau meyakinkan kalau misalnya so what do you think your capacity now will be helpful in the coming like in a few years after you finish your or after you finish your study misalnya bagaimana sih misalnya dalam kapasitas anda sekarang misalnya bisa lebih berkontribusi lagi ketika nanti anda pulang nah hal-hal yang kayak gitu kalau dia jawabannya dengan confident tidak mengarang-arang atau misalnya jawaban-jawaban yang memang menunjukkan bahwa dia mengalaminya langsung saya sudah terlibat disini disini nah itu kan menunjukkan kaya pengalaman dan itu tidak dibuat-buat nah itu bisa jadi nilai lebih ini saya katakan maksudnya kalau kita kalau interview itu kan tidak pernah tahu kandidat kita siapa kandidat kita siapa kelebihan yang namanya interview ini ada faktor X yang faktor X yang mungkin kita merasa sudah merasa sudah all out ya all out tapi menjawab rasanya sudah bagus bahasa saya bahasa Inggris saya sudah pasif misalnya sudah tidak ada lagi grammar masalah dengan grammar dan sebagainya cuman nanti ada poin-poin tertentu misalnya oke in terms of language but then in terms of the contents misalnya bahasa tadi jawabannya kayak ini banyak kaosnya banyak yang bilang well I haven't misalnya tadi ditanya kenapa kamu memilih universitas nah of course kalau jawabannya adalah well I haven't really search you know more about this itu kan sudah pastinya menurunkan poin dari interviewer berarti oke dia kurang usaha harusnya sudah pada tahap interview interview ini dia sudah tahu sudah paham jurusan apa kurikulumnya sudah membaca kurikulumnya dan sebagainya jadi she has a lot to talk and what she talks about what she talks about is you know real so kita bisa lihat usaha kerja kerasnya sampai ke level itu dan sebagainya oke ada juga tadi yang pentingnya jawaban itu ya dari pengalaman saya kemarin itu yang sayang sekali dan itu sangat membekas misalnya ada jawaban-jawaban yang sebenarnya justru menjebak justru membuat kalian sebagai pelamar itu tidak tahu apa-apa tidak profesional misalnya ya misalnya you are a teacher and then ketika ditanya pertanyaannya simple aja jadi you love teaching tau-tau jawabannya well actually I don't really like teaching nah itu killing you sampai selesai interview yang kayak-kayak gitu jadi usahakan tadi balik lagi bahwa interview ini kan menjual ide kalian berusaha kita berusaha hal-hal yang sebaik mungkin yang bisa menjadi nilai lebih jadi jangan ada hal-hal yang bisa disuruh menjatuhkan hal-hal yang kecil seperti tadi ya kenapa milih US karena dari dulu saya menonton atau bisa jadi yang mendapatkan perhatian lebih itu terus serang kalau misalnya dalam satu rangkaian atau series kelompok interview ya misalnya yang dijadwalkan di hari yang sama kan misalnya ada 5-6 orang nah kalau diantara 5-6 orang itu ada 1-2-2 sampai 3 orang yang majornya sama dengan kita itu berat oke karena interviewer harus memilih karena biasanya ada pertimbangan-pertimbangan lain bahwa demi pemerataan misalnya kan tadi yang dari Tisol sudah ada satu nah kita carilah yang satu di bidang lain misalnya jadi yang lain bisa terangkat nah we never know this this discussion between the viewer yang pasti that is why doing your best is very important dari hal-hal yang bisa menurunkan atau ya menurunkan nilai point plus kita di depan interviewer oke biasanya bidangnya ini kadang-kadang tidak fair juga bahwa bidang ilmu juga pengaruh ya yang mereka yang di sains yang membahas tentang astronomi dan sebagainya ada alat ukur nah itu tentunya bisa jadi lebih menarik apalagi kalau panelistnya dari orang yang general atau yang orang bisa subjektif itu aja bukan berarti itu menjadi tapi banyak pembangan oke jadi mungkin itu bisa menjawab ya Kak Kirstin Devi Claudia jadi intinya being genuine genuine real gitu not being bullshit about your own self oke alright pertanyaan selanjutnya wow ini agak segit panjang dan ini ada tiga episode ya oke jadi ini pertanyaan dari Muhammad Imaduddin oke sorry if I pronounce your name wrong so mem lebih bagus mana menjelaskan apa yang telah dilakukan paling bagus itu seperti apa semisal tidak ada pengalaman ke non-profit organization tapi ingin membuat non-profit organization setelah dapat ilmu di luar negeri itu apakah bagus ya Miss oh ini bukan pertanyaan tapi ini menanyain suggestion oke panjang pertanyaan bukan pertanyaan sih minta suggestion ini oke ini kan biasanya kaitan yang akan dilakukan ini tergantung pertanyaan kalau pertanyaan ya kalau pertanyaannya what have you been doing thus far atau misalnya ada pertanyaan oke tell us what you do misalnya nah silahkan cerita cerita dalam artian jangan kayak menceritakan riwayat hidup ya dari zero ini dari tahun no ambil aja poin-poin yang sangat penting kalau tadi talk about organization misalnya ya oh ini kalau yang tidak ada pengalaman dengan non-profit organization that is fine maybe there are other things that you can use for your argument misalnya pengalaman sekedar terlibat di dalam masyarakat mungkin kayak di tetangga dan sebagainya mungkin di kampus misalnya kalau kayak apa namanya membantu ikut-ikut penyelenggaraan conference dan sebagainya hal-hal yang kecil kayak gitu bisa dijadikan bahan untuk to convince the interviewer bisa juga misalnya kalau nanti ditanyakan how will you contribute saya rencananya misalnya ya saya akan tapi kalau menyangkut rencana itu harus yang real ya real dalam artian logical masuk akal bisa terlaksana jangan yang ngayalnya kejauhan jadi interviewernya gak yakin juga kayak misalnya saya mau bangun rumah sakit sebelas tingkat untuk membantu ini nah itu kan something yang being a newbie maksudnya being someone who is just going to apply for master scholarship misalnya ya itu kan cita-cita yang terlalu beyond or too far jadi hal-hal yang misalnya kalau gak ada tidak apa-apa tidak secara tidak punya pengalaman non-profit ya ceritakan hal-lain nah makanya sebenarnya tadi kalau namanya planning beasiswa itu kan harusnya dan baiknya dilaksanakan jauh-jauh hari jadi hal-hal kecil kita bisa ikut misalnya tetangga kompleks bikin apa dan sebagainya atau batur maja masjid dan sebagainya nah itu bisa dijadikan bahan oke nanti dibumbui lah sedikit-sedikit saya tuh inginnya saya biasanya membantu membantu selama ini membantu misalnya ya let's say mengajar ngaji di kompleks saya nah saya inginnya tuh misalnya nanti of course ilmunya bukan tesol ya mungkin tak belajar misalnya pulangnya nanti kan saya bisa lebih ini jadi bisa jadi menjadi misalnya pencerama atau apa yang bisa lebih dari sekedat mengajar ngaji pokoknya hal-hal yang seperti itu jadi bisa tidak selalu juga harus kalau terpaksa kita tidak punya pengalaman apa-apa di NGO ya bukan berarti kita tidak bisa ngomong apa-apa nah itu tadi preparation know about yourself can you sell to them i see oke jadi again sekali lagi poin ditekankan oleh mem Yanti ini adalah preparation well prepared pasti juga dapat resultnya juga bagus oke oke selanjutnya lagi kita wah ini banyak pertanyaan sekali ini mem oke saya pilih dulu nanti oh iya dari Miss Yeran Hasnadi Nastia ini mem apakah setiap beasiswa mempunyai pola interview yang berbeda atau sebaliknya sama-sama aja pola interview maksudnya apa ya kalau misalnya apa pola interview tadi mungkin ada stage-nya atau pertanyaannya mem oke of course well saya rasa setiap provider punya maksudnya kan karena tadi mereka punya visi dan misi masing-masing kan tadi saya bedakan misalnya antara Fulbright misalnya dengan LPDP misalnya mungkin berbeda dalam hal bisa jadi jumlah panelistnya bisa jadi background dari panelistnya beda oke kalau pola pertanyaan itu bisa jadi ada hal-hal khusus misalnya tadi kayak LPDP karena Biasa Pemerintah Indonesia ada yang poin-poin tentang nasionalism dan sebagainya itu bisa jadi juga hal yang membedakan tapi as I say previously there are some common or universal questions that is usually asked by the provider oke seperti yang tadi saya ungkapkan ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang umum kalau yang khusus itu lebih ke misalnya tadi yang tentang nasionalism dan sebagainya walaupun nanti dari 5 induk pertanyaan itu bisa jadi merambat kemana-mana karena kita ingin tahu benar gak sih tadi dia bilang atau dikatakan seperti ini berarti saya harus cari tahu lagi sebagai interview saya harus cari tahu lagi apa yang dia masuk dengan ini atau misalnya ketika kita kan kita sudah diberi ya essay-nya diberi application form nah disini dia menyatakan ini-ini-ini saya mau konfirmasi lagi saya mau ingin penjelasan yang lebih jauh nah ditanyakan kembali saya rasa kalau pola seperti itu kalau hal yang demikian bahwa satu pertanyaan bisa jadi memancing pertanyaan yang lain saya rasa polanya sama lah ya dalam interview karena intinya untuk menggali untuk menggali tergantung lagi poin pertanyaannya apakah dia ini hardworking atau tidak apakah dia ini punya pengalaman apakah dia ini tangguh dalam hal tantangan dan sebagainya oke oke jadi harus memahami dulu visi-misi si provider scholarship ini jadi misalnya di AAS mereka visinya seperti ini di LPDP Fulbright dan seterusnya pasti kan mereka mungkin agak sedikit mirip-mirip cuman kan ya detailnya itu yang kadang kita perlu pahami benar selanjutnya ini makanya perlu ya tadi itu sangat-sangat perlu mencari tahu tentang the nature of specific scholarship kalau Fulbright itu gimana sih kalau itu gimana sih nah itu kan banyak resources yang bisa ini juga mungkin berhubungan dengan sesi kedua kita tadi yang belum nonton nanti mungkin bisa itu lihat di channel YouTube kita di best partner education jadi dia membicarakan hal yang sama dengan Mem juga jadi memang harus we need to understand the nature of the scholarship itself memang pahami guidelines-nya dan lain-lainnya oke ini ada lagi pertanyaan dari Bang Duirian oke Mem ini pertanyaan teknis sih Mem jadi seberapa pentingnya kita mempersiapkan rencana tesis dari judul sampai metodologi kadang-kadang ada juga yang tanya tentang tesis saat interview maksudnya disini but somehow susah juga dijawab ini ada tipsnya enggak met oke nah ini tergantung tergantung biasanya kan kalau kita let's say kalau again ya the nature of scholarship that we want to find or that we want to get misalnya kalau di Australia tadi the nature of tutorial education kan ada yang by cost work ada yang by research ada yang ada yang combined ya ada yang combined nah itu kalau kita awal dari awal sudah memilih by research of course we should be ready with at least very what is it brief proposal brief proposalnya juga enggak mesti yang sampai berapa lembar ya biasanya sih yang diminta paling 4-5 lembar intinya menggambarkan your research plan gitu aja nah ini kan saya yakin kalau memang kita kesana untuk ngambil yang by research berarti kan kita memang sudah mau tidak mau mempersiapkan oke mempersiapkan oh saya ingin nanti disana meneliti tentang ini nah disana kan misalnya saya akan terbantu sekali misalnya kalau kita bidang science ya misalnya labnya saya akan mudah melakukan eksperimen itu dan ini atau misalnya kalau bidang social misalnya books atau referencesnya ya libraries disana bakal sangat-sangat membantu saya kemudian juga professor atau expertnya ya jadi if you really plan to do a research then I believe dari awal juga memang harusnya kita siapkan oke atau bukan atau maksudnya kalau untuk memang tricky kalau yang untuk S3 saya enggak tahu ini untuk S2 atau S3 kalau S3 pastinya kita sudah benar kita sudah kita sudah harus mempersiapkan ya masalah nanti ketika kita disana berubah it doesn't matter paling tidak di interview kita jadi Anda tertarik dengan apa kita jelaskan ini rencana saya ke depan selama disana saya fokusnya akan melakukan penelitian tentang topik ini dan sebagainya if you have learned the educational system ya memang akan lebih gampang kalau kita sudah siap research dari awal jadi dari awal itu mata kuliah yang kita ambil itu sudah menuju kepada topik penelitian kita jadi beberapa tahun terakhir sebelum selesai ini untuk S3 kita sudah terarah gitu ya jadi kita tidak mulai dari at this stage misalnya kita kan kalau S3 disana itu harus ada enggak sih disini mau S3 audiensnya I'm not sure I think so ada salah satunya kalau misalnya ada yang mau S3 mungkin ada ya kalau di Amerika kan sistemnya harus kuliah dulu kayak S1 di S3 2-3 tahunnya harus mengambil mata kuliah dulu makanya kalau kita punya satu topik yang sudah oke dan itu kita perjuangkan dari awal tentunya akan lebih mudah lebih bisa cepat selesai tapi tidak ada salahnya juga kalau kita ketika misalnya kita tadinya kita penelitian kita tentang project based learning misalnya dalam kasih saya dalam writing nah ternyata dalam perjalanannya ketika 3 tahun selesai kuliah dan sebagainya atas beberapa pertimbangan ternyata ideal itu tidak memungkinkan jadi saya berubah judul itu that's fine tapi kalau bisa ya jangan terlalu yang jauh gitu sama-sama masih di writing misalnya so balik lagi jadi tipsnya adalah kalau ditanya tentang tesis atau penelitian berarti you have to prepare dan sebelum interview juga memang harusnya prepare prepare tentang research study research ini dengan what are you interested in most jadi kira-kira interestnya dimana nah itu kan nanti duya juga the more you know about it the better than dear Jack jadi dan memang juga tambahan lagi mungkin untuk membantu menjawab jadi sepengalaman saya juga itu tahun 2018 memang kalau kita ikut yang di Australian World Scholarship itu kalau kita masuk ke sistem oasisnya atau yang untuk pendaftaran online itu memang dia ada pilihan jadi ada coursework ada yang research combination kalau memang kita udah dari awal coursework kita gak perlu siapin research karena kan coursework karena kita gak boleh kalau research otomatis yaudah harus siapin tesisnya terus kalau combination ya jelas harus siapin juga dan mungkin dari situ waktu kita daftar itu udah paham apakah kita perlu siap tesis atau enggak mungkin bisa menjawab dari Bang Duirian dan mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya ini kita udah 6 menit lagi mau selesai wow gak terasa waktunya ya udah mau buka gak belum ya oke ini ada pertanyaan Alda Suwarni Dewi ini hello misalnya kita sudah dapat biasiswa S2 dari salah satu scholarship provider namun ingin mengajukan lagi S3 di scholarship provider yang sama apakah pertanyaan pada saat interview akan sama dan di bawahnya atau pertanyaannya itu disesuaikan dengan level pendidikan yang akan kita ambil oke oke so ya saya rasa kalau untuk provider yang sama of course interview untuk yang calon master dengan calon PhD itu pastinya beda ya in terms of bobot dan sebagainya walaupun pastinya juga ada yang saya katakan tadi common questions mirip-mirip pertanyaan kurang lebih itu karena intinya mengaksesnya cuma level atau tingkat kompleksitas jawaban atau respon dari candidates kan itu yang dinilai ya jadi kalau misalnya apakah pertanyaannya sama saya rasa beberapa pertanyaan kemungkinan sama tetapi bisa jadi respon Anda akan berbeda dan nanti itu tadi saya bilang itu kan hanya induk pertanyaan nanti digali lagi digali lagi sama interviewersnya tentu ini para interviewers dan punya kapabilitas untuk gimana cara yang menggali jadi mereka juga punya sense of in their mind of course ini kandidat yang master ini yang PhD jadi arahnya pertanyaannya kemana itu tentunya interviewersnya tahu kalau masalah apakah pertanyaannya sama saya rasa kalau sama purchase ya nggak mungkin beberapa mungkin sama jadi beberapa mungkin sama dan mungkin pertanyaannya sama cuman mungkin si interviewernya ini lebih menggali lagi lebih siap dan ekspektasinya juga beda kalau jawaban dia ini menglamar S3 tapi jawabannya level S2 maksudnya tidak begitu paham dengan apa yang dikatakan itu kan bukan nanti dianggap ini siap nanti untuk PhD misalnya dan sekali lagi intinya preparation ya Mem preparation ini penutup jadi dari Christine David Claudia lagi ini jadi Mem bagaimana sih pandangan dan perasaan Mem saat menginterview yang mana ini backgroundnya dan juga berbeda-beda jadi bagaimana perasaannya saya sebenarnya sama aja dengan kalian yang interviewer saya juga nervous apalagi yang kemarin itu kan pengalaman pertama juga aduh saya bilang jadi beberapa hari sebelumnya kan dikasih sebagainya itu saya benar do research juga kira-kira nanti pertanyaan untuk menggali untuk interview scholarship itu apa sih misalnya apalagi nanti dihadapan yang satu dari bukan semua tisol bukan semua ngambil tisol tadi saya bilang ada yang ngambil astronomi ada yang mengambil tentang cuaca dan sebagainya itu kan di luar media saya perasaan saya pastinya pada saat itu pasti nervous saya takut khawatir nanti pertanyaan saya ini kayaknya tidak mendapatkan respon yang bisa saya gunakan untuk menilai seperti itu jadi intinya being an interviewer saya juga harus latihan juga saya harus latihan juga saya harus persiapan juga sama nervous yes tapi mungkin agak di better position daripada interviewee jadi tidak terlalu nampak karena saya kan cuma saya kan nanya itu yang bagian jadi kalau dalam hal-hal yang misalnya saya juga harus datang pagi awal dan sebagainya itu sama saya juga harus make sure bahwa saya tidak terlambat dari interviewer yang lain misalnya kan itu fatal jam 8 dimulai jauh sebelumnya saya udah sarapan dan sebagainya bahkan kemarin itu ada yang misalnya ada yang lucunya juga karena kemarin saya datang itu ada satu interviewer yang dia sudah menunggu kami sempat ngobrol dan dia tidak tahu bahwa saya calon interviewnya jadi saya tidak gilang saya ada urusan di sini begitu saya kita masuk semua dipanggil di ruangan kandidatnya masuk satu persatu termasuk kemarin saya menginterview ada beberapa alumni kita sendiri alumni mahasiswa nampak sekali mereka begitu masuk ke dalam kaget melihat saya karena mereka tidak tahu mereka sebutnya tidak tahu saya kan tidak mungkin pengumuman saya akan interview kamu loh hal-hal yang lucu jadi ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari yang tadi saya mengungkapkan being interviewee ada hal-hal yang memang benar-benar harus diperhatikan dan yang satu yang paling penting adalah harus benar-benar memanfaatkan kesempatan emas itu once you leave it then kalau saya tidak persiapan dan sebagainya tidak tidak ini oke baik-baik terima kasih thank you very much ma'am jadi saya rangkep dulu kita rangkep dulu jadi intinya untuk to ace your scholarship interview itu you need to prepare prepare and never ignore the golden opportunities that you have on your hand jadi intinya be genuine and also do a lot of simulation to yourself and also ask the experts or people who have more experience than you are seperti itu mungkin saya bisa tutup juga dengan dengan quote dari Confucius ini ya a journey of a thousand miles begin with a single step nah jadi untuk mengejar bisniswa itu ambillah step itu step itu apa preparation research juga benar-benar tanya ke orang-orang yang sudah berpengalaman seperti itu oke and don't give up ya exactly never give up never yield oke ya jadi terima kasih memnyani terima kasih dah atas atas kehadirannya ini ini wonderful sekali kita istilahnya baru kali ini guys kita dapat orang dalam ya orang dalam kasih informasi oke jadi terima kasih mem atas atas kontennya terima kasih juga untuk memberikan pengalaman yang wonderful jadi kita juga sebagai panitia terima kasih sebesar pesan kepada mem untuk atas kepartisipasinya dan juga dalam partisipasinya mengimuti acara ini oke mungkin ada pesan-pesannya mungkin untuk para pesan-pesan oke right saya kepada let's say event organizer EO nya juga berterima kasih sudah dilibatkan kembali ya di excellent studios ini yang kedua kali sebenarnya oke dalam acara ini mudah-mudahan tadi yang saya share bisa diambil manfaatnya kemudian saya pesan saya kepada scholarship hunter namanya hunter itu tidak pernah give up jadi jangan pernah berharap bahwa satu kali nyoba langsung lulus harus langsung lulus no dua tiga kali saya yang S2 dulu yang ketiga kali baru kepanggil interview dan lulus oke yang S3 nyoba lagi untuk ke Australia gagal juga setelah tiga kali nyoba baru nyoba full bride baru terima jadi the point is kalau saya saya jadikan hobi jangan juga milih-milih scholarship kalau saya intinya semua punya kelebihan dan kekurangan jadi kalau ada kesempatannya try it dan memang harus dicoba kalau tidak dicoba gimana gimana mau dapat ya kan baik semangat ya oke thank you very much mem jadi itu saja guys untuk acara kita pada hari ini setelah ini kita ada sesi keempat sesi terakhir untuk membicarakan tentang how to get an LOA to universities from abroad jadi stay tune ya untuk session keempat nanti oke jadi itu saja dari saya saya Rinsipta Judenda sebagai moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada Mem Yanti dan juga para Panitia mohon maaf kalau misalnya kami ada kekurangan dan lain-lainnya jadi kita sign off dulu jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati